Intro Jadi sekarang kita ada di part 2 dari pembahasan kita Kramer's Rule Kali ini kita akan mengerjakan contoh persamaan Dan kita akan menyelesaikan persamaan linear maksud saya Persamaan linear tersebut menggunakan kaedah Kramer Bagi teman-teman yang belum mengikuti pembahasan teori mengenai kaedah Kramer Saya sarankan untuk melihat video kami yang pertama mengenai Kramer's Rule Oke jadi misalkan kita punya persamaan Oke misalkan kita punya persamaan 2 kali X 4X ditambah 3Y Sama dengan 7 Dan 4X ditambah 5Y Sama dengan Oke kita punya 2 persamaan linear 2X ditambah 3Y sama dengan 7 Dan 4X tambah Kurang jelas Ditambah dengan 5Y sama dengan 3 Mengikuti kaedah Kramer's yang telah kita bahas sebelumnya Jadi kita formulasikan persamaan linear kita menjadi perkalian matrix Jadi seperti ini Matrix 2 kali 2 yang berisikan komponen 2 3 4 5 Jadi Matrix ini kalau dalam Pembahasan teori kita adalah matrix A Yang sebelumnya kita Saya tuliskan sebagai matrix A Itu sebenarnya berisi dari Koefisien-koefisien Pada variable dalam persamaan kita Kemudian Disini kalau dalam Matrix kedua yaitu matrix 2 kali 1 Atau faktor Bisa kita katakan faktor dalam 2 dimensi Adalah Faktor yang berisi Variable-variable kita Yaitu X Dan Y Kalau dalam contoh sebelumnya Kita menggunakan X1 dan X2 Sekarang Dalam soal ini kita menggunakan X dan Y Kita katakan ini Faktor V saja Sama dengan 7 dan 3 Untuk menyelesaikan Kramer's loop Bagaimana persamaan sebelumnya Jadi Kita dapatkan X sama dengan Matrix Matrix kita Dengan kita ganti Kolom pertamanya Karena eksposisinya ada di Baris pertama Maka Kita ganti kolom pertama pada matrix 2 kali 2 ini Dengan Matrix Hasil Matrix ini Jadi kita punya Determinan Ingat ini adalah determinan Determinan 7 3 7 3 Ini diganti Dan 3 5 Dibagi dengan Determinan matrix 2 kali 2 ini Yaitu Determinan Determinan 3 4 5 Kita selesaikan Determinannya Determinan yang di atas Sambil dengan 7 Dikalikan 5 Dikurangi 3 Dikurangi 3 dikalikan 3 Dibagi dengan Determinan yang di bawah Yaitu 2 dikalikan 5 Dikurangi 3 dikalikan 4 Sama dengan Berapa nih Teman-teman Dikurangi 3 Kita dapat 3 5 Disini Dikurangi 9 Yang di bawah Kita dapat 2 kali 5 10 Dikurangi 12 Ini jadi Kita dapat Min 2 Ya benar Min 2 Dan yang di atas Kita dapat 3 3 5 Dikurangi 9 2 2 4 2 6 Jadi kita dapat 2 6 Dibagi Min 2 Yaitu Negatif 13 Jadi kita dapatkan Nilai X adalah Negatif 13 Oke mungkin Kita mau Cross check aja dulu Apakah bener nilai X itu Minus 13 Kita Oh kita belum dapat nilai ya Oke kita cari Y dulu aja Ini adalah hasil dari X Kita capat disini Karena space nya kurang Karena hasil X adalah Minus 13 Kita hapus dulu Kemudian kita Hitung Menggunakan Cremor 2 Untuk mencari Nilai dari Variable Y Jadi Y Sama dengan Matrix Matrix 2 kali 2 kita Ini Dengan kolom kedua Kita ganti dengan Matrix Ini Matrix 2 kali 1 ini Determinan Determinan Maksud saya Determinan Determinan dari Matrix Pertama Dengan kolom keduanya Diganti dengan Determinan Diganti dengan Matrix hasil Jadi seperti yang Langsung aja Determinan 2 4 7 3 Dibagi dengan Determinan Matrix Ini 2 3 4 5 Hasilnya Sama seperti sebelumnya 2 kali kan 3 Langsung aja ya 2 kali 3 Sama dengan 6 Dikurangi 4 kali 7 28 Dibagi 2 kali 5 10 Dikurangi 12 Ini 12 Min 2 Maksud saya Min 2 6 Dikurangi 28 Ini Minus 22 Jadi hasilnya Adalah 11 Jadi Kita dapat 11 Oke Sekarang kita cross check Apakah Hasil kita ini Benar Sekarang kita Substitusikan Kedalam persamaan Pertama Jadi X Minus 13 Dan Y 11 Maka kita punya 2 Dikalikan Minus 13 Ditambah 3 Dikalikan 11 Maka hasilnya Kita punya 26 Minus 26 Maksud saya Ditambah 33 Sama dengan 7 Benar Jadi Jawaban X Benar Sekarang kita Cross check Untuk Nilai Y Maksud saya Kita cross check Pada bagian Kedua Sorry Jadi Kita punya 4 Kalikan Minus 13 11 Ini tadi Lupa Ditambah dengan 5 Dikalikan 11 Selainya Sama dengan 2 1 Minus 52 Ditambah dengan 5 Hasilnya Sama dengan Jadi Benar Jadi Menggunakan Cramer Stool Kita selesaikan Persamaan Linear Kita Dan Kita Dapatkan Jawaban Masing-masing Variable Dari Persamaan Tersebut Minus 13 Dan 11 Jadi Dengan Contoh ini Kita bisa Tahu Kalau Kaedah Cramer Itu Benar Dan Bisa Dipakai Dan Mungkin Teman-teman Sudah familiar Sama Metode Ini Mungkin Sebagian Kalau Pengalaman Saya Selama Di Bangku SMA Tidak Familiar Dengan Nama Cramer Tapi Memakai Metodenya Jadi Saya Katakan Bahwa Metode Seperti Ini Sebenarnya Bernama Cramer School Pertama Kali Ditemukan Dipakai Oleh Gabriel Cramer Seorang Ahli Matematika Dari Perancis Jadi Untuk Contoh Kita Akhiri Saja Selanjutnya Kita Akan Membuat Bahasan Tentang Pembuktian Cramer Jadi Pembuktian Itu Kita Kita Akan Membuat Argumentasi Dan Dengan Argumentasi Itu Kita Bisa Membutkan Bahwa Cramer School Ini Benar Dan Bisa Berlaku Dan Selalu Dapat Berlaku Untuk Persamaan Linear Semacam Ini Oke Jadi Sampai Jumpa